Adolf Hitler adalah pemimpin Nazi Jerman yang bertanggung jawab atas Holocaust, pembantaian masal orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Kebencian Hitler terhadap orang-orang Yahudi berakar pada berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadinya, propaganda Nazi, dan ideologi antisemitisme yang telah ada selama berabad-abad. Hitler lahir di Wiena, Austria, pada tahun 1889. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang miskin. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil yang tidak berprestasi, dan ibunya adalah seorang wanita yang sakit-sakitan. Hitler sendiri adalah anak yang pemalu dan pendiam. Ia sering ditolak oleh teman-teman sebayanya, dan ia merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich, Jerman. Ia bergabung dengan tentara Jerman pada tahun 1914, dan ia ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Hitler adalah prajurit yang berani, dan ia dianugrahi medali salib besi kelas 2 dan 1. Namun, Hitler juga mengalami trauma perang. Ia melihat banyak teman-temannya tewas, dan ia sendiri terluka dalam pertempuran. Setelah perang, Hitler menjadi sangat kecewa dengan kondisi Jerman. Ia percaya bahwa Jerman telah dihianati oleh para pemimpinnya, dan ia bertekad untuk merebut kembali kejayaan Jerman. Hitler bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1919. Partai Nazi adalah partai politik sayap kanan yang mengusung ideologi antisemitisme. Hitler dengan cepat menjadi pemimpin partai, dan ia mulai menyebarkan propaganda anti-Yahudi. Propaganda Nazi menggambarkan orang-orang Yahudi sebagai musuh bangsa Jerman. Mereka dituduh sebagai penyebab kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, sebagai pengontrol ekonomi Jerman, dan sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa Jerman. Ideologi antisemitisme telah ada selama berabat-abat. Antisemitisme adalah kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Ideologi ini didasarkan pada gagasan bahwa orang-orang Yahudi adalah inferior dan bahwa mereka merupakan ancaman bagi masyarakat. Hitler mengadopsi ideologi antisemitisme ini, dan ia menjadikannya sebagai dasar dari kebijakannya. Ia percaya bahwa orang-orang Yahudi harus dihilangkan dari Jerman agar Jerman dapat menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Kebencian Hitler terhadap orang-orang Yahudi menyebabkan Holocaust. Holocaust adalah pembantaian masal orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Selama Holocaust, Nazi Jerman membunuh lebih dari 6 juta orang Yahudi. Holocaust adalah salah satu tragedi terburuk dalam sejarah umat manusia. Kebencian Hitler terhadap orang-orang Yahudi adalah penyebab utama dari tragedi ini.